Selamat datang di channel saya Di perikali ini Saya akan membahas tentang nama itu short selling Nah, banyak sekali yang ditanya Kok, bahas tentang short selling Apakah bisa cuan? Pasti bisa cuan, teman-teman Lalu, apa dampaknya kepada ISG? Ya, pastinya Short selling itu kan jualan Untuk ke bawah Itu nge-short ke bawah Artinya, dampaknya pastinya Untuk saham, untuk ISG aja Jatuh ke bawah dia Kalau gak ada yang nampung Ya, kalau teman-teman main di Porex Medipitool di Kripto Mungkin tau ya Nah, saya juga bisa main short selling Di pixel Di bitcoin Nah, ketika ini kan ada beta jeleknya Pasti jatuh kan Nah, itu kita bisa short selling Nah, itu dia, teman-teman Kita bisa cuan dari sana Tanpa kita punya barangnya Itu Nah, ini akan berlaku di Bursa saham Indonesia Menurut saya sih Gak perlu sih Dia berlakukan ini Kenapa? Karena dampaknya itu sangat Jelek banget Ke ISG Pastinya Tambah Jatuh ke bawah ISG Ya, kalau banyak orang short selling Gak ada nama itu long Ya, sudah Bisa-bisa ISG jatuh terus ke bawah dia Nah, ini saya masih bingung Apakah short sellingnya ini Pake margin atau tidak Misalkan dia margin Kali berapa? Tambah besar lagi jatuhnya Itu Dan juga Cuan juga pasti Lebih besar pasti ya, teman-teman Itu dia Nah, jadi Kalau short selling ini ya Menurut saya sih Ada positifnya Dan juga negatifnya Positifnya Pasti bisa cuan Gimana bisa cuannya Oke, nanti saya bahas ya, teman-teman Oke, kita langsung saja dulu Kita lihat dulu Ada 116 saham Yang bisa untuk short selling Wow, menarik banget ya, teman-teman Bisa untuk judi ini Ya, banyak sekali sih Judi baru, kata orang Ya sih, menurut saya sih Begitu sih Nah, ini dia, teman-teman Ternyata kalau kita lihat sih Banyak sekali saham Seperti LQ45 Masuk ya, teman-teman BBC aja masuk, teman-teman Short selling Artinya Bisa short selling dari atas Ketika harganya mencetuk ATH Bisa kita short selling Biasanya harga itu Ketika menyentuk ATH Nah, itu adalah Di pucuk genteng, kan Nah, saatnya kita lakukan short selling Biasa sih, banyak sekali Bandar itu jualan di atas Ketika dia menyentuk ATH Nah, itu, teman-teman Kita bisa makan short selling Nah, kita gak tahu Sampai berapa dia Likuditasnya, teman-teman Likuditasnya di berapa Untuk margin call-nya Ya, kalau kita samakan Seperti polex Dan juga dipitul Di kipto Itu Nah, perlu kita ketahui juga, teman-teman Itu dia Ya Yang short selling Short selling ini Ya Saham-sahamnya bagus ini, teman-teman Bank mandiri Ya, semuanya ini Saham-sahamnya bagus ini Yang di short selling-kan ini Aduh-aduh Sedangkan sahamnya yang jelek Kalau di short selling-kan Hancur Bisa saja dari status Misalkan di IPO Apalagi sahamnya IPO kan Short selling Selesai Ketika listing ada short selling Bandarnya Sass Bisa saja ke satu Apalagi kalau misalkan Dia short selling-nya gak dibatas Di ALB Sudah Jatuh terus ke bawah Short selling terus dia Atau bisa saja Short selling di ALB Terus dia Jangan biarkan Yang retail ini keluar Dari nama itu Sahamnya Bisa saja terjadi, teman-teman Itu Nah, ini banyak sih, teman-teman Masuk semua 116 Aduh-udh Ini saham yang bagus Dan juga kuda mental bagus Ya Kenapa? Ya karena mudah dijual ini Short selling ini Sahamnya nih Itu Sedangkan saham-sahamnya gorengan Gak mungkin dimasukkan short selling Karena nantinya susah nama itu kuah Itu Baru saja kita lihat nama itu FCA Ternyata ada lagi Short selling Katanya mau mulai berlaku, teman-teman Mau dilunculkan Kenapa gak buat Long buy aja Kan kalau long kan enak Kita ke atas dia Kita buy long Itu lebih cuan lagi Dibandingkan short selling Ya ketika harga jatuh terus kan Kita bisa nama itu Buy Long buy Ke atas dia Lebih cuan lagi itu, teman-teman Dibandingkan short selling ini Itu Ya Short selling ini ya Menurut saya sih Kurang menarik sih Lebih bagus nama itu Long Buy Jadi kita bisa nge-long Nah katanya Membangkitkan Gairah investor di saham Pasal saham Adanya short selling Menurut saya sih Bukan membangkitkan lagi Menjatuhkan investor saham Pastinya Short selling ini ya wah Bahaya nih kalau main saham ini Apalagi di saham-saham bagus aja Seperti bochip aja Ada short selling Bisa-bisa saham kita ini jatuh terus ke bawah Banyak short selling Ya Artinya ISG ketekan lagi ke bawah Nah jadinya Menurut saya Untuk short selling ini Gak cocok di ISG kita Apalagi Likuditasnya aja Kurang Itu Berbeda sama pasal saham Di luar negeri Itu besar banget Ya Short selling Bisa berdampak ke ISG Pasti Bisa saja ISG jatuh terus Padahal ISG aja Jepok Dan lesu Malah Melesiapkan short selling Ini yang salah Ya Sudahlah Jadinya ya gini Gagalah Banyak kebijakan Atuan baru Jadinya Investor asing Banyak kurang semua Itu dia Oke Kita masuk ke Bagaimana sih Cuan dari short selling Cukup mudah Ketika ada saham Kita mau Come dead Kita bisa short selling Teman Nah ini kita gak tau ya Short selling itu bisa Hold apa enggak Sampai besoknya Kalau bisa jadi gini Teman Nah kita bisa short selling Teman ya Kita bisa short selling Ke bawah Jadi kita bisa short selling Ke bawah Contohnya seperti ini Teman ya Kita mau short selling Ini saya ganti dulu Jadi posisi jualan Ini saya push dulu Nah Nah jadi kita mau Nama short selling ya Teman-teman Kita tau Nah gini Bentuknya Jadi Kalau dia jatuh Kita bisa cuan Teman-teman Ketika dia come dead Dia bagi dividend ya Teman-teman Contohnya saja Seperti saham asing Nah Ketika saham asing Mau bagi dividend Dan mau come deadnya Besoknya as dead Kalau misalkan short selling Yang bisa hold Untuk besok Itu kita bisa cuan Teman-teman Kita bisa cuan 10% Ketika harga sahamnya Jatuh 10% Kan menarik banget ya Teman-teman Bisa cuan Artinya Ketika ada saham Mau Come dead Kita pada sore hari Kita pasang Nama itu short selling Untuk besok Teman-teman Pastinya kita cuan lembul Teman-teman Dan pastinya juga Untuk saham seperti Asini yang ketika Dia complete nanti Dia banyak yang ikut juga Pastinya besok Exitnya itu Bisa saja ALB Padahal saham itu cheap Seperti BBLI Dan lain-lain Ya cuan pastinya Kita teman-teman Itu Ya contohnya saja Seperti BBLI Ini tuntus teman-teman Kita sudah tahu Asin kualtus ya Kita bisa gunakan Nama itu short selling Biar kita cuan Teman-teman Nah ini dia Nah kalau kita lihat Nah kita Nama itu Nge-short ketika Harganya di atas Nah kita short teman-teman Kita buat dulu Saya buat Ke ini saja Ke Mingguan saja Nah kita short ya teman-teman Nah ini adalah ketika dia Cetak ATH nya Aduh Sorry Ini kita buat dulu Penjualannya Nah ini dia teman-teman Ketika dia ATH Kita bisa short selling Teman-teman Kan harga paling pucuk genteng Itu saja teman-teman Jadi 6450 Artinya itu Harga sudah Paling tinggi Nah Jadi kita bisa Ngambil posisi Short teman-teman Jadi kita bisa Buat short ke bawah Artinya kita bisa Cuan dari sana Itu Tapi kalau harganya Sudah ke bawah sini Kalau kita masuk selling Itu berisiko Kenapa? Pastinya akan Pematon balik lagi Ke atas dia Nah kenapa Tidak ada nama itu Long buy Harusnya ketika harga Sudah jatuh ke bawah Kita bisa ngelong buy Pastinya sahamnya itu Akan naik juga Teman-teman Ngikut juga Buy juga yang cuan Itu Nah mungkin ya Mungkin pikiran buy itu Ya kalau Ngelong itu Ya sama saja Seperti beli biasa Pasti cuan Nah Kalau short selling ini Kan belum ada Katanya Kalau misalkan dia jatuh ke bawah Kita bisa cuan Benar juga memang Tapi ya Kenapa gak buat juga Long buy Jadi enak teman-teman Bagi ada Pekaliannya Misalkan membayar Dikali 5 Kali 10 Nah mungkin sudah muncul ya Seperti margin Di ajaib Nah itu juga ada Itu pastinya menarik banget Teman-teman Itu Ya meskipun ada Short selling ini Ya kita Minta juga nama itu Long buy Pasti menarik itu Pastinya Ya harganya juga Akan dinaikkan Atau untuk ngelong Ya jangan nama itu Short selling aja itu Ya short selling Pastinya bisa cuan Ya kita lihat dulu Ketika harganya Ala Kita hancurin saja Dengan short selling Kita lame-lame Mungkin kita Punya komunitas Punya komunitas Persiapan kita Ini harga sahamnya ini Ala Contohnya saja Seperti Cegas Nah di sahamnya Seperti ini Cegas ya teman-temannya Nah Posisi sahamnya ini Ala Oke teman-teman Semuanya Go komunitas Kita Buat saham Cegas ini ALB kan Kita short selling Semua Kita hajal Biar kabarnya itu Kita gepuk semua Tas Jatuh ke bawah dia Gini Kalau kita buat Oh sorry Kalau kita buat Tas Jatuh ke bawah dia Kita cuan Teman-teman Kalau kita buat Dia jatuh ke bawah ALB Itu Nah Jadi ya Ada negatif Dan juga positif Untuk short selling ini Yang menurut saya sih Short selling ini Gak cocok sih Ya Gimana Kalau sahamnya Untuk jangka panjang Kena short selling Itu menderita banget Menurut saya Udah capek-capek Naik ya itu Jadi untuk apa Nama itu Puda mental jadinya Ya short selling itu Ya Risikonya juga Tinggi juga sih Kalau misalnya kita Lihat Ngesort di bawah Di bawah genteng Eh di bawah Bumi Dataunya Sudah ada Pemantun balik Apalagi di saham Blue chip Contohnya saja Seperti saham BLI Ya Kalau teman-teman Ngesort lagi Itu sudah Diasal banget Yang ada Malah mantul balik Atas Nah Pasti teman-teman Itu rugi Nah pertanyaan Apakah ada Majin call nya Atau enggak ini Mungkin dipatasi juga kan Misalkan dia minus 10% Atau 80% Langsung Cat Langsung keluar Loss dia Atau Malah sebaliknya Enggak dibatasin Dihutus Enggak ada Batasannya Ya sudah Mungkin sampai Bapak 100% Nah itu Sekatas Enggak ada Kebijakan Apapun Sudah selesai Nah Untuk Short selling ini Masih menjelas Ya teman-teman Kita belum baca dulu Atau nali BIN Tentang apa saja Ya Jadinya Kita harus tahu dulu Nah itu Ingat Untuk Propi Untuk Sikonya Tinggi banget Pastinya juga Short selling itu Akan berjempol Yeskey Jatuh Terus kebawah Pastinya Banyak orang Yang mencoba Nama itu Short selling Wah Kita coba aja Kita jatuhkan semua Kita kompak semua Misalkan ada yang Nampung juga Tapi tampungnya Enggak kuat Ya sudah Tas kebawah Itu Nah Jadi menurut saya sih Untuk short selling ini Ada Sisi negatifnya Lebih besar sih Risiko Tinggi banget Tapi ada juga Positif Positifnya seperti tadi Ya ketika ada Saham Atau Saham JTA TH Itu bagus untuk Nama itu short selling Itu Nah Tapi ya Itu dia teman-teman Risiko tadi Taunya Malah Misalkan ada yang Short di Dasal Malah matul Balik ke atas Dia itu Ya Main Long short Long short ini Nah Nektoon-nektoon Ya sama saja Seperti binomo Kemarin Binomo kan Mungkin teman-teman Nya main binomo Juga ya Gitu juga Dan naik Turun pilih Kayak gitu Ya sama saja Seperti judi katanya Ya bener juga Menurut saya Nah Ya masalahnya ini Kenapa Ya segini sepi Ya mungkin Lesu ini Ya karena Kebijakan yang ada FCA kemarin Nah Kebijakannya itu Coba kebijakan B itu Diperbarui dan Perbagus Pastinya Ambil lagi Untuk saham Untuk di Indonesia ini Bus epic Indonesia kita ini Itu Nah Menurut teman-teman Gimana Untuk Short selling ini Menurut saya sih Seperti tadi ya Ada positif dan negatifnya Kalau saya sih Bisa sih Cuan dari Short selling ini Ya cukup mudah Seperti yang saya bilang Tadi teman-teman itu Tapi ya Tetap hati-hati Karena populisiko itu Tinggi banget Itu dia Oke Mungkin itu dulu ya Teman-temannya Untuk video sekat saya Tentang pembahasan Untuk short selling ini Gimana teman-teman Oke Sekian dulu video sekat saya Terima kasih menonton Salam Cuan